Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Ada tikus di salah satu tokonya, Beradital Minta Maaf. Manajemen Gerai Beradital memberi klarifikasi ihwal beredarnya video tikus di dapur toko roti ini. Melalui akun Instagramnya Beradital Kindo, mereka menyampaikan permohonan maaf pada konsumen. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami, tulis Manajemen Beradital. Mereka mengakui video tikus itu benar adanya. Peristiwa itu terjadi pukul 11 malam saat toko sudah ditutup. Kami memastikan sudah tidak ada produk di display, ujar Manajemen Beradital. Pihak Manajemen sudah menindaklanjuti dengan membersihkan seluruh alat yang digunakan untuk membuat roti, pemberian disinfektkan dan menyimpan seluruh bahan baku dengan aman dan baik untuk menjaga kualitas produk. Kami berharap ke depannya tim kami dapat melayani Anda dengan lebih baik lagi dan kejadian ini tidak terulang kembali. Video yang beredar di Youtube ini menuai beragam reaksi warganet. Akun Instagramnya Beradital Kindo dibanjiri beragam komentar. Akunet Ahmad Nur Samsi mengatakan, Makanan banyak tikusnya, bikin mual, tulis akun tersebut. Akunet Alip Prabu menuliskan, Ada tikus di video di tempat nyimpan roti, tulis dia. Tapi banyak pula yang tetap menyatakan dukungannya pada Beradital. Akunet Mira Ek Yung Suk mengatakan tetap mencintai roti Beradital. I'm still loving you Ek Beradital Kindo, tulis akun tersebut. Sementara itu akunet Meiga Saputra mengaku keluarganya tetap menyukai produk Beradital. Poko Kailaf Beradital, anakku suka banget yang Pitsa Milano, tulis akun itu. Akunet Ramadhan Prasetyo meminta Beradital untuk mengevaluasi insiden tersebut agar dapur dan produk Beradital tetap higienis dan bebas dari hama dapur. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.